Pov Haris Halo mas Saya cuma mau memberitahu Jika istri saudara saat ini Sedang di klinik mawar Dan baru saja mengalami keguguran Dua netraku membelalak Nomor siapa ini Kenapa dia memberitahu Jika anak keguguran Bukankah tadi bagi Keadaannya cukup sehat Karena sedikit tak percaya Kuputuskan untuk membalas pesan itu Anda siapa Mas tidak perlu tahu siapa saya Tapi yang perlu mas tahu adalah Istri mas Haris lebih berjaya Padahal lagi lain Untuk mengantarnya ke rumah sakit Daripada anda sendiri sebagai suami Maaf Bukannya saya lancang Tapi coba anda bayangkan Sebagai suami Anda sungguh tak dihargai Semoga setelah ini Anda tidak akan menangis Saya tahu Bahwa ternyata Dia ada main dengan lelaki lain Jika tadi dua netraku membelalak Kini jantung Serasa berhenti berdetak Apa maksud pesan ini Seketika Dada bergemuruh hebat Benarkah Ana lebih memilih Meminta bantuan orang lain Daripada aku Suaminya sendiri Belum tentu pesan ini benar Siapa tahu dia hanya orang iseng Yang coba mengejauhkan rumah tangga kami Aku mengecek kontak panggilan masuk Apakah ada satu saja panggilan dari Ana untukku Tidak ada Tangan kembali terulur Untuk mengecek aplikasi Whatsapp Siapa tahu Ada satu saja pesan dari Ana Ternyata memang tidak ada Kenapa tadi aku sampai lupa membawa ponsel Saat mengajak Geisha ke taman Perasaanku jadi tak enak Sebaiknya aku bertanya pada Maria Kaki yang seharusnya Sudah hendak meninggalkan rumah sakit itu Tiba-tiba harusku putar balik Untuk menemui Maria Dia ternyak Mendapatiku kembali ke ruangan itu Ada apa mas Apa tadi Ana ada menelpon ke ponselku Maria menggeleng Aku tidak mendapati Ada seorang pun Yang menelpon ke ponselmu mas Oh ya sudah Aku langsung pamit Hati-hati mas Aku langkahkan kaki kembali Tapi ponsel di dalam saku celana Tiba-tiba bergetar Seketika Tangan ini meraih benda bibi itu Untuk mengetahui Siapa yang mengirim pesan Anda tak percaya Jika istri Anda sekarang ada di rumah sakit Baiklah Akan aku kirimkan fotonya Selang dua menit Sebuah foto masuk ke ponselku Ana Dia terbaring di atas ranjang rumah sakit Astagfirullah Aku harus segera ke sana Jangan sampai Apa yang dikatakan oleh pemilik nomor tak dikenal ini Benar terjadi Istriku keguguran Tidak Ini tidak boleh terjadi Bagaimana mas Apa mas sudah percaya Akan saya beritahu Rahasia besar lainnya kepada Anda Bahwa istri Anda Dia sengaja menggugurkan gandungannya Karena ia tidak suka dengan kehamilan tersebut Ia ragu pada Anda sebagai suami Yang terlalu suka mengurus mantan istri Anda Sehingga dia memutuskan Menghilangkan kehamilannya Dan dengan begitu Dia akan sangat mudah Untuk meminta bercerai dari Anda Mas Anda terlalu bodoh Bisa ditipu banyak wanita Apa Anda tidak tahu Jika istri Anda sekarang Sudah punya kekasih yang lebih segalanya dari diri Anda Satu yang ingin saya katakan Kasian sekali hidup Anda mas Bergali-gali ditipu wanita Tapi Anda tidak bisa berkaca pada pengalaman Selamat bercerai Untuk kedua kali ya Mas Arish Dua bola mataku memanas Membaca pesan tersebut Sedang dada ini Terasa begitu sakit Hingga sekujur tubuh Mendadak bergetar Apa maksudnya semua ini Dari mana ia tahu Dengan jelas kehidupanku Terpaksa Aku menelpon ke nomor tersebut Memperjelas semua yang diutarakannya barusan Tapi sial Teleponku harus direjek Terakhir Dia mengirim kembali pesan Sebelum nomor itu benar-benar tidak lagi diaktifkan Isinya Coba Anda tanyakan pada istri Anda tercinta itu Apakah lelaki yang mengantarnya ke klinik bersama Rizal Jika benar Maka Anda harus waspada padanya Karena lelaki itulah Yang saat ini sedang dekat dengan istri Anda tersebut Dia adalah cinta masa lalu Ana yang belum usai Dada ini bergemuruh hebat Secepat kilat aku membanting setir menuju rumah sakit Untuk bertemu Ana Sampai di sana Aku bertanya pada perawat Dimana keberadaan pasien bernama Ana Alvina Setelah perawat tersebut memberitahu Langkah ini segera tertuju pada ruangan tersebut Aku melihatnya terbaring dengan dua mata tertutup rapat Diri melangkah lebih jauh Mudah pati dua mata itu basah Katakan Ana Apakah benar kau tidak menginginkan bayi ini Tapi kenapa kau menangis Aku terduduk di dekatnya Entah kenapa air mata ini mendadak keluar Apakah benar aku terlalu memperhatikan Maria Hingga kau pun kini berpaling pada lelaki lain Kumohonan bersabarlah Tinggal selangkah lagi Setelah itu Maria akan pergi bersama Geisa Selamanya aku hanya akan menjadi milikmu Kita berdua merajut rumah tangga penuh bahagia Bisakah kau setiaan Atau memang sudah ada dalam dirimu keinginan untuk mendua Hati ini benar-benar kacau Benar adanya Pesan tak jelas itu sudah berhasil membuat moodku berusak Dia membuatku mulai membangun prasangka buruk untuk Ana Kuhlah nafas panjang dan merapatkan punggung pada sandaran kursi Membiarkan dua netra menatap wajah Ana yang menyiratkan kepediam Jangan pernah katakan bahwa benar lelaki yang sudah mengantarmu kemari adalah Rizal Jika iya maka aku akan sangat mencurigai mu Beberapa jam terlalui hingga aku lihat Ana membuka dua matanya Dia menatapku dan kembali aku mendapati dua matanya basah Inikah yang katakan lelaki misterius itu sebagai wanita yang sudah berhianat Sepertinya tidak masuk akal Aku menekatkan wajah Kuusap pipinya perlahan Maaf Mas sudah banyak mengabaikanmu Hingga bayi kita tidak terselamatkan Masih dengan kecurigaan dan kekecewaan Aku mengalah pada ego Dan menunjukkan kasih sayang padanya Maafkan mas Ana Pipir ini bergetar Rasanya ingin Aku melempar sekian banyak pertanyaan tentang kecurigaan Tapi melihat ia begitu lemah Tak tega rasanya Apa kamu sudah merasa baikan? Mau pulang sekarang? Aku kembali menahan kejolak jiwa Sebaiknya aku tanyakan nanti Ketika sudah di rumah Dan dalam keadaan yang sudah lebih tenang Ia mengangguk Dengan segera aku memanggil perawat Untuk mengurus ke pulangan Ana Sepanjang perjalanan Aku memutuskan untuk lebih banyak diam Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin bisa ku bersikap seperti biasa Sedang dalam benak Sekian banyak tanya masih terus tertahan Sampai di rumah Saat dahulu aku harus menyembunyikan status bernikahanku dengan Maria Tapi kenapa harus terdengar lagi kabar ini Selepas ke telinga Selepas kepergian Karin Aku mencoba mengeluarkan unek-unek pada Ana Jadi tadi siapa yang ngantar kamu ke klinik? Dia terdiam sejenak Lalu menjawab Mas Rizal Jantung ini tiba-tiba saja berdegup kencang Kenapa kebetulan banget ya Ketemu sama dia Tadi itu di motor perutku udah mulas Tapi aku paksakan juga berjalan Siapa tahu bisa sampai rumah sakit Tapi ternyata Baru setengah jalan Udah harus berhenti Dan Mas Rizal itu lewat Setelah wanita yang membantuku Cukup lama menunggu taksi lewat Untuk meminta bantuan Oh gitu Curiga aja Kenapa bisa ada dia di sana Padahal Jakarta kan luas ya Pandangan kami bertemu Entah kenapa Dua netra ini menangkap kebohongan dari sorot matanya Seketika hatiku bergemuruh hebat Mas ini Mau menuduhku macam-macam Atau Mas pikir Aku yang sudah menghubungi Mas Rizal Untuk meminta pertolongan Yah Siapa tahu begitu kan Maaf untuk kecurigaan ini Ana Tapi diri harus mendapat kebenaran Apakah semua wanita yang ku cinta Pada akhirnya akan memilih mendua Apa kurangku Harusnya Ana menjawab pertanyaanku Supaya hati ini lebih tenang Setidaknya Jika memang dugaanku ini tidak benar Bisakan dia memberi pemenaran Tapi apa yang dilakukan Ana Dia justru membuang wajah Gusti Apa yang terjadi dengan istriku ini Tak sanggup menahan emosi Yang perlahan merajai dada Ku hempas tubuh di atas ranjang Setengah jam berbaring di sampingnya tanpa kata Tiba-tiba ponselku berdering Siapa lagi sih yang menelpon Maria Jujur Aku tak ingin mengangkat panggilan dari wanita itu Tapi satu hari lagi Aku akan mencoba sabar Setelah itu Bukankah dia sudah berjanji Untuk pergi selamanya Pagi kembali menyapa Ana terlihat lebih segar Setelah mensucikan diri Ku dekati ia Yang kini duduk di atas ranjang Hari ini Keisa keluar dari rumah sakit Setelah pulang kerja Mas akan mengurusnya sehari lagi Setelah itu sesuai janji Maria sudah mengatakan kembali pada mas Untuk tidak lagi mengganggu rumah tangga kita Ana hanya terdiam Dan tak menolak Saat ku paksakan diri mengecup kening Lalu beranjak keluar kamar Entahlah Perasaan masih tak tenang Aku akan mencoba mencari tahu Siapa Rizal Dan apa maunya pada Ana Jam demi jam terus berputar Setelah selesai tugasku di sekolah Ku angkat kaki menuju rumah sakit Untuk menyemput Geisa Tak ada tanda buruk apapun Yang kemungkinan terjadi Hingga kami sampai di rumahnya pun Keadaan masih terbilang aman Hingga 15 menit setelah kepergianku kembali Maria menelpon Sambil menangis Ia menceritakan Bahwa Veril telah membawa kabur Geisa Sial Lelaki itu berhasil mendapatkan Apa yang dia inginkan Ini tidak boleh terjadi Veril sudah membuat hidupku hancur Maka kini Dia pun tak boleh mendapatkan Apa yang dia inginkan Lekas tubuh ini Mencari keberadaan Geisa Namun sampai setengah jam Aku berputar-putar Yang dicari bahkan tidak nampak Batang hidungnya Aku pasrah Lalu kembali ke rumah Maria Diri kemudian menceritakan Veril tidak berhasilnya Menemukan Geisa Tapi apa yang terjadi Maria hampir bingsan Menanggapi semua itu Lalu mau tak mau Aku memapahnya Hingga ke dalam rumah Sampai di rumah Bukan ketenangan yang ku dapat Justru pertanyaan tak ku mengerti Yang keluar dari mulut Ana Karena tak sanggup Mengontrol emosi Akhirnya ku ucapkan kata itu Berhentian Satu langkah kamu berani Keluar dari rumah ini Maka jatuhlah talakku padamu Kupikir dia akan menarik langkahnya Tapi yang terjadi Justru dengan penuh keberanian Ana menantangku Langkahnya begitu saja keluar dari rumah ini Aku terjengang Ingin mengejar Tapi sebagai suami Diri harus bisa menjaga Ku biarkan saja dia seperti itu Hingga setengah jam berlalu Aku merasa sepi Hati ini mendadak sunyi Ana Wanita yang sangat aku cintai Yang selalu memberiku semua cintanya Dengan penuh kesempurnaan Benarkah Aku telah mengikhlaskan kepergiannya Seumur hidup Astagfirullah Apa yang sudah aku lakukan Di detik itu Aku tersadar Diri telah salah mengambil keputusan Yang begitu gegabah Aku harus mengejarnya Ana Maafkan suamimu ini An Dengan perasaan penuh ketakutan Aku mengeluarkan mobil kembali Dan mencarinya 15 menit Mobil yang kukendarai ini Melaju di atas jalanan Tapi tak satu sudut pun Aku menemukan Ana Dimana kamu An Mobil Kini melewati kerumunan Sepertinya ada kecelakaan Aku mendelik Memicinkan mata Mencari tahu Siapa yang ada di dalam Kerumunan orang-orang itu Tapi tidak nampak Akhirnya aku putuskan Untuk tidak mencari tahu Sebab hanya akan membuat Ana lebih jauh berjalan Ya Allah Pertemukanlah kembali aku Dan istriku itu Bersambung Terima kasih telah menonton